Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar alap-alap Sambernyuo, karya Agung Widodo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-9. Selamat mendengarkan. Setan Alas, sudah saatnya kau berhenti dari perbuatan jahatmu, hari ini kau akan membayar lunas atas segala perbuatan yang telah kau perbuat. 15 tahun silam, hari demi hari aku selalu mencari keberadaanmu, bahkan pertapaanmu sudah seperti rumahku sendiri, kau harus menebus kematian guru kita dengan nyawamu. Teriak naga hitam yang selama ini ia selalu mengejar setan Alas. Kau harusnya sadar naga gosong, guru saja tewas dengan tanganku sendiri, apalagi cuma kesaktianmu naga gosong, teriak setan Alas sembari ia memasang kuda-kuda bertarungnya. Kita buktikan saja setan Alas, siapa yang masih bisa menatap indahnya matahari terbit, teriak naga hitam yang diiringi dengan ia segera bersiap-siap, mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Kedua orang yang dulunya satu murid dari jawara randu seberang itu sekarang lagi berhadapan. Mereka sejatinya selain daripada satu murid, ternyata mereka juga saudara kandung. Di mana naga hitam adalah kakak kandung daripada setan Alas. Mereka sejak masih remaja dan belajar ilmu kesaktian, keduanya selalu beda pendapat dan beda pemikiran yang bisa dikata ibarat langit dan bumi. Menyerah dan bertobatlah setan Alas, teriak naga hitam yang sambil menghunus pusaka pedang naga hitam yang bilahnya berwarna hitam kemilawan. Bersujudlah dan ciumlah kaki aku naga hitam, jawab setan Alas sambil menghunus pedang pusaka setan merah. Bilah pedang nampak merah darah dan tidak hayal jika orang-orang menyebutnya pedang setan merah. Setan Alas melompat dan menebaskan pedangnya ke naga hitam. Namun dengan sangat cekatan naga hitam melompat ke udara seperti seekor burung elang. Sambil menangkis sapuan pedang setan Alas dengan menggunakan pedangnya. Suara mendenging dari dua bilah pedang yang bertabrakan terdengar cukup keras, diiringi dengan percikan api yang mampu terlihat sangat jelas kilatannya, walaupun di waktu siang hari. Kemudian mereka saling tendang, saling pukul dan bahkan tidak jarang keduanya harus bergulingan ke tanah secara bergantian untuk saling menghindar dari tebasan pedang yang mematikan. Kedua nampak sangat seimbang, jurus dan ilmu kesaktian mereka sangat seimbang. Hal tersebut tidak hayal karena mereka sama-sama berasal dari satu perguruan yang sama. Terlihat hanya luka-luka goresan di tubuh mereka berdua, karena mereka berdua benar-benar ahli di dalam memainkan jurus-jurus pedang. Ternyata pertarungan mereka yang sangat berimbang, membut setan alas sangat penasaran, karena semua serangan-serangan jurus darinya mampu ditebak dan ditepis oleh naga hitam yang nyaris tiada hambatan sama sekali. Terdengar setan alas berteriak kesekian kalinya untuk mengeluarkan ilmu kesaktian yang dimiliki olehnya. Angin pembelah awan, teriak setan alas yang mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Angin begelombang yang membawa getaran gelombang meliuk-liuk di ujung bilah pedang setan merah. Ketika ilmu tenaga dalam dialirkan ke pedang setan merah, naga hitam yang saat itu masih berada di tanah, buru-buru melompat ke udara laksana bagaikan sedang terbang dalam ketinggian dua penggala. Ia memekikan suara melengking sangat nyaring dan keras, hingga laksana bagaikan seekor burung rajawali yang bersuara di atas hamparan samudera yang luas. Sial, kesekian kalinya seranganku harus kandas suara dari setan alas, sambil menatap naga hitam yang masih berada di udara. Serangan dari setan alas harus kandas dan menghantam tanah yang kering dan keras. Hingga debu mengepul ke udara dan memenuhi gelanggang. Terlihat naga hitam yang masih berada di udara itu, membentangkan kedua tangannya dan tiba-tiba ia berteriak sangat keras elang merah. Ia mengeluarkan ilmu elang merah. Nampak cahaya putih kemerahan melesat dari ujung pedang naga hitam yang dihempaskan ke arah setan alas dengan kecepatan sangat tinggi, karena saking cepatnya sambaran cahaya, bahkan seakan-akan sangat sulit untuk dilihat oleh mata orang-orang yang melihat pertarungan saat itu. Semua penonton pertandingan dibuatnya sangat terbelalak dan mereka keheranan saat melihat setan alas yang lagi tidak fokus melihat pergerakan dari naga hitam, karena pandangan matanya masih tertutup oleh sebagian debu yang masih memadati udara di atasnya. Hingga ia terkena lontaran cahaya merah yang mengantam dadanya, terlihat setan alas terpental hingga sejauh 10 langkah dan bergulingan ke tanah yang keras. Sedangkan pedang setan alas terlepas dan jatuh beberapa langkah dari tempatnya. Karena ia tidak cukup waktu untuk menghindari serangan tersebut. Kemudian dengan cepatnya naga hitam mendarat di samping setan alas yang masih tergeletak dan belum sempat untuk ia berdiri. Nampak naga hitam menempelkan ujung pedangnya ke lehernya setan alas dan berkata, Menyerah dan bertobat atau ujung pedang ini menancap di lehermu. Aku rasa tiada salah, jika aku harus menyerah dan mengakui kehebatan dari kakangku sendiri dan mendapatkan maaf dari saudara tuaku. Ucap setan alas sembari ia memasang wajah yang nampak benar-benar menyesali perbuatan di masa-masa hidupnya. Berdirilah adikku, hiduplah di jalan kebenaran. Ucap naga hitam sambil mengulurkan tangannya dan membantu adiknya untuk segera bangkit dan berdiri. Kemudian naga hitam menyarungkan pedangnya kembali. Ia lalu membentangkan kedua tangannya untuk memeluk adiknya dan saat itulah setan alas menghantamkan pukul ke dada kakangnya, angin pembelah awan, hiaat pukulan yang sudah diisi dengan tenaga dalam yang sangat dahsyat itu menghantam dada naga hitam. Hingga ia terpental sejauh 20 langkah dan terhempas ke kayu pagar pembatas. Matilah dan susul gurumu naga gosong, hahaha, teriak setan alas yang diiringi dengan ia tertawa cukup keras. Terlihat naga hitam terhuyung-huyung, kemudian ia meraba gagang pedangnya kembali. Pedang yang sudah tidur dalam sarungnya ia bangunkan kembali, meski sambil menahan luka yang sangat dalam ia menarik pedang dari sarungnya. Naga hitam dengan luka dalam yang sangat dahsyat, ia mencoba bangkit kembali. Untuk melawan adiknya sendiri, ia tidak pernah menduga bahwa adiknya berjiwakan seorang pengecut. Kini ia bangkit dengan kemarahannya yang berapi-api. Ia sudah benar-benar gelap mata, perlahan namun pasti, ia berjalan mendekati adiknya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Melihat hal tersebut, setan alas buru-buru melompat dan mengambil pedangnya yang tergeletak tidak begitu jauh dari tempatnya berdiri. Kemudian ia segera menerobos dan memberikan serangan-serangan ganas ke naga hitam. Sabetan demi sabetan pedang ia arahkan ke naga hitam. Pedang merah berkelebat ke kanan dan ke kiri melayang ketubuhnya naga hitam yang semakin melemah. Sedangkan naga hitam terus memberikan perlawanan yang sangat luar biasa di dalam kondisinya fisiknya yang terus melemah. Hingga terdengar benturan bilah pedang yang mendenging puluhan kali. Sedangkan naga hitam terus memberikan perlawanan yang sengit, meskipun kondisi tubuhnya yang semakin melemah, ia tidak menghiraukan apa yang sedang ia rasakan saat ini. Nampaknya setan alas benar-benar mendominasi pertarungan itu. Namun naga hitam yang memberikan perlawanan dengan gigi, ia mampu membalikkan keadaan. Karena setan alas meremehkan kesaktian naga hitam yang terus menurun. Akibatnya ujung pedang dari naga hitam mampu menyambar leher setan alas di bagian depan. Luka tebasan itu hingga sedalam separuhnya jari telunjuk. Cairan merah muncrat dan membasahi bajunya, diiringi dengan suara teriakan yang tidak jelas berasal dari lehernya setan alas. Namun melihat setan alas dalam kondisi tubuhnya yang seperti itu, naga hitam buru-buru memeluk tubuh adiknya hingga mereka berdua bermandikan cairan yang berwarna merah. Namun naga hitam mengalami luka dalam yang sangat parah, kemudian sambar nyowo buru-buru melompat dan masuk ke gelanggang. Ia membawa keluar naga hitam yang sudah tidak mampu untuk berjalan sendiri. Sambar nyowo melakukan hal itu demi keselamatan nyawanya naga hitam. Karena tapak darah dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan naga hitam untuk tetap hidup. Ia juga membawa dua pedang pusaka tersebut keluar dari gelanggang laga. Suara riuh dan sorak-sorai yang diiringi dengan tepuk tangan yang sangat meriah dari seluruh penonton, membuat suasana yang mengharukan itu seketika berubah menjadi sangat ramai. Mereka mengagumi kehebatan dari jawara naga hitam yang mampu menumbangkan setan alas, meski dengan kondisinya yang sudah terluka cukup parah. Beberapa saat kemudian, masuklah jawara serigala maut ke gelanggang laga. Ia melolong bagaikan suara dari seekor serigala sungguhan. Suara lolongan itu sangat keras, hingga mampu menggentarkan hati dan jiwa seluruh penonton yang berada di situ. Ia sudah bersiap untuk menghadapi sang dewa pedang. Apakah mungkin pertarungan ini akan berlangsung lama? Tanya salah satu penonton kepada rekan-rekannya. Kita lihat saja hasilnya, mereka berdua tergolong pendekar papan atas. Jawab salah seorang sambil ia melihat dewa pedang yang sudah berhadapan dengan serigala maut. Serigala maut nampak menyeringaya dengan tajam, rambut panjang dan lurus berwarna merah, kumis dan jenggot yang panjangnya hingga satu jengkal. Tubuh pendek namun sangat berotot dan kekar, seakan akan menambah penampilannya yang sangat mengerikan. Penampilanmu sangat mengerikan, bahkan bisa dikata kau sangat cowok untuk menjadi orang-orangan sawah, serta penampilanmu tidak pantas untuk ditiru oleh semua muda, hahaha, celetuk ucapan dari dewa pedang sambil ia mentertawakan penampilan serigala maut yang menurutnya sangat menggelikan dan terkesan aneh. Serigala merah matanya melotot tajam dan ia merasa sangat marah ketika mendengar dan melihat dewa pedang menertawakan penampilannya. Hai, dewa pedang, ucapanmu apakah sesakti ilmu yang kau miliki, apakah kau sudah yakin untuk melawan aku teriak serigala maut sambil menyeringai liar yang nampak di wajahnya. Aku tidak yakin akan membunuhmu serigala merah, karena kejahatan yang kau lakukan tidak sampai menimbulkan kematian dari penduduk yang tidak berdosa dan tidak mempunyai ilmu kesaktian, juga karena kau tidak mengumbar nafu bejatmu. Maka dari itu aku hanya inginkan mencukur rambut dan kumis, serta jenggotmu yang kelewat batas itu. Jawab dewa pedang, orang yang tinggi dan gagah, serta berpakaian belang mirip dengan corak dari seekor zebra. Ia sesuai dengan namanya, karena terselip dua pedang yang digendong di punggungnya dengan posisi menyilang, hingga nampak dua gagang pedang yang berada di kedua pundaknya. Lengkap dengan rambut lurus dengan panjang hingga sebatas pinggang, serta ikat kepala berwarna putih melingkar di kepalanya, walau sudah berusia sedikit tua, namun wajah tampan masih tersirat di raut wajahnya yang putih dan bersih. Janganlah kamu terlalu banyak membual dewa pedang, mari segeralah kita buktikan siapa yang sakti di antara kita berdua dan masih bisa berdiri di gelanggang ini, teriak serigala maut yang sudah semakin memuncak api kemarahannya. Jika begitu, kenapa kau masih saja berdiri seperti orang-orang nansawah, ayo lekas kemari dan duduklah di hadapanku orang manis, akan aku rapikan penampilanmu biar nampak tampan dan rupawan, teriakan dari dewa pedang yang semakin membuat serigala maut bertambah kebakaran jenggot. Pertarungan pun dimulai, dengan serigala maut meransek memberikan tendangan dan pukulan yang keras. Namun karena postur tubuh yang tidak seimbang tinggi badannya, dengan tinggi badan serigala maut cuma sebatas pundaknya dewa pedang. Maka serangan yang dibangun oleh serigala maut sia-sia belaka. Bahkan dewa pedang mampu mengirim pukulan dan tendangan keras yang mampu membuat serigala maut terpelanting beberapa kali. Meskipun terkadang ia terjungkal dan jatuh bangun dalam serangkaian serangan-serangan yang dibangun oleh diri sendiri, tetapi serigala maut belum mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Sedangkan meski dewa pedang nampak di atas angin dalam pertarungan itu, ia sedikitpun tidak meremehkan kesaktian dari serigala maut yang sudah jelas, bahwa dia pasti mempunyai ilmu kesaktian yang pasti sangat tinggi. Karena dengan melihat bahwa dia adalah guru besar dari pertapaan serigala merah. Ternyata apa yang dibayangkan oleh dewa pedang adalah benar. Nampak serigala maut memasang kuda-kuda tengah dengan kedua telapak tangan yang menutup mulutnya. Namun masih ada rongga di antara kedua telapak tangan itu. Kemudian lapun melolong seperti suara serigala hutan rimbah. Sesaat kemudian ia meniupkan awan merah membara ke tubuhnya dewa pedang. Ternyata hal tersebut membuat dewa pedang jatuh bangun, di dalam menghindar dari serangan-serangan yang dibangun oleh serigala maut yang berupa lontaran awan panas yang bertubi-tubi itu. Dewa pedang hanya melompat dan bergulingan ke tanah yang kering. Sedangkan luas gelanggang yang terbatas memaksa dewa pedang tidak bisa berbuat banyak untuk menghindari serangan tersebut. Bahkan karena kecepatan dari lontaran awan panas tersebut, ia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mencabut kedua pedang pusaka yang masih terselip di punggungnya dengan erat. Namun karena serangan yang terus meleset, juga karena serigala maut sudah terbakar api kemarahan yang luar biasa. Membuat dirinya tidak bisa berfikir dengan jernih, bahwa sesakti dan sekuat apapun seorang yang menghindari serangan bertubi-tubi tanpa adanya suatu perlawanan, pasti ia akan lemah juga seiring tenaganya yang terkuras abis untuk menghindar dari serangan, meskipun seorang dewa pedang pasti akan lelah juga. Ia merasa geram dengan apa yang dilakukan oleh dewa pedang yang terus menghindar dari serangan-serangan tersebut. Naas walaupun kemenangan sudah berada di depan mata, ia menghentikan serangannya tersebut. Sehingga kesempatan emas itu dipergunakan oleh dewa pedang untuk mencabut pedang giyok kembar yang terselip di punggungnya. Busana kotor penuh warna coklat tanah yang menempel dan rambut panjangnya terurai penuh dengan debu. Itulah yang terlihat penampilan dari dewa pedang yang sangat lusuh dan kotor, seusai ia jatuh bangun di tanah yang keras dan berdebu. Nampak pedang giyok kembar yang berpijar kehijauan berada di kedua tangan jawara dewa pedang. Kini ia telah siap untuk menghadapi serangan yang dilakukan oleh serigala maut. Apakah nafasmu sudah habis orang-orangan sawah hingga kau berhenti memberikan seranganmu yang bisa menghibur seluruh penonton? Teriak dari dewa pedang yang meminta serigala maut untuk melakukan serangannya kembali terhadap dirinya. Seranglah kembali dan keluarkan seluruh nafasmu serigala maut sebelum aku merapikan penampilanmu. Lanjut perkataan dewa pedang. Hahaha, lihatlah penampilanmu yang lusuh dan kotor, seperti orang tidak waras itu, hahaha. Bisa-bisanya kau masih jumawa di hadapan serigala maut. Hai dewa pisau teriakan dari serigala maut yang balas mengejek dewa pedang. Kemudian serigala maut mengulang gerakan yang sama dan berlanjut mengirimkan awan panas kepada dewa pedang yang kali ini sudah siap dengan pedang giyok kembar yang sudah berada di kedua tangannya. Kali ini serangan demi serangan yang dikirim oleh serigala maut meledak di tengah-tengah mereka, karena serangan itu berbenturan dengan cahaya hijau keputihan yang keluar dari ujung bilah pedang giyok kembar yang diayunkan oleh dewa pedang untuk menghalau serangan-serangan awan panas itu. Kali ini nampak ledakan berulang-ulang terjadi di gelanggang tersebut, hingga debu mengepul dengan pekat dan menyelimuti tengah-tengah mereka, hingga seakan-akan membuat sekat di antara mereka berdua. Namun sesakti apapun serigala maut, ia menggunakan ilmu yang berasal dari raganya, hal tersebut pastinya mempunyai batasan yang sudah terukur dari atas sana. Sedangkan dewa pedang menggunakan pedang pusaka, sudah jelas bahwa daya tahannya lebih unggul dibanding serigala maut. Ketika serigala maut kehabisan tenaga untuk menyerang, maka kesempatan itu dipergunakan oleh dewa pedang secepat mungkin. Pelemah raga, hup, hiaat, teriakan yang diiringi dengan hantaman tenaga dalam dari dewa pedang. Ia melemahkan raganya serigala maut dengan ilmu pelemah raga. Karena tubuhnya yang sudah lelah, hal tersebut hingga membuat serigala maut tubuhnya tidak mampu menahan serangan ilmu pelemah raga. Seketika tubuhnya tidak berdaya, hingga ia harus rela melambaikan tangannya ke Sambernyowo. Kemudian Sambernyowo bergegas melompat ke dalam gelanggang dan ia melarang dewa pedang yang akan memotong rambut panjangnya serigala maut. Kemudian Sambernyowo menggandeng serigala maut untuk keluar dari gelanggang laga dan prajurit masuk ke gelanggang. Ia mengangkat tangannya dewa pedang dan menyampaikan bahwa pertarungan hari ini dimenangkan oleh dewa pedang. Sorak, sorak-sorai bergemuruh dari penonton, menyambut kemenangannya dewa pedang atas serigala maut. Kemudian prajurit mengumumkan laga hari isok, yaitu antara jawara bajol ijo yang belum ada penantang, juga iblis rambut api yang belum memiliki penantang. Jawa tapak darah juga belum memiliki penantang, akankah mereka tiada yang berani melawan, ataukah mereka harus saling beradu ilmu kesaktian. Kita tunggu laga hari esok, sedangkan saat laga selesai, hari masih sangat siang. Maka Sambernyowo bergegas mengambil sikap atas perbuatan dari senopati kerajaan yang telah ia tumbangkan. Sedangkan ketika usai laga, matahari masih kurang sejengkal untuk berada tepat di tengah-tengah atas kepala. Sambernyowo terlihat sibuk mempersiapkan pedati yang akan digunakan untuk mengantar pulang jawara naga hitam ke pertapaan kali urang. Karena melihat luka yang diderita, ia sudah tidak mungkin untuk menunggang kuda seorang diri. Kakang, bolehkah aku membantu? Tanya Seruling Senja sambil mendekat dan memegang kendali dari dua ekor sapi. Tuan Pendekar, ucap Sambernyowo sembari menoleh ke atas dan menatap wajah yang tertutup cadar hitam. Boleh Tuan Pendekar? Jawab Sambernyowo sembari melempar senyum kepada Seruling Senja. Harus berapa kali lagi aku katakan, jangan panggil aku Tuan, tapi panggillah aku Dinda atau sebut nama aku saja. Jawab Seruling Senja sembari ia memandang angkasa yang luas. Baiklah, jawab Sambernyowo, setelah ini aku ingin ikut kanda Sambernyowo ke warungnya Mahesti. Yah, sekedar ingin beli makan, serta ingin bertemu dengan Mahesti. Ucap Seruling Senja yang mencari alasan, agar ia tetap bisa bersama Sambernyowo. Silahkan saja kamu ke sana, mungkin dini hari nanti aku juga ke sana. Sekarang aku masih akan mengantar Tuan Naga Hitam ke pertapaan Kaliurang demi keselamatannya di jalan. Karena ia termasuk pemenang lomba harian yang tidak bisa ikut bertanding di babak selanjutnya. Ucap Sambernyowo sembari ia berdiri ingin memanggil pemilik pedati. Sedangkan ia membawa kudanya sendiri, Seruling Senja nampak sangat senang dan begitu sangat bersemangat setelah ia mendengar bahwa Sambernyowo akan mengantar Naga Hitam ke pertapaan. Kalau begitu, aku ingin ikut mengantar Tuan Naga Hitam. Sedangkan aku punya ilmu pengobatan yang nantinya, aku akan memberikan resep obat-obatan kepada orang yang merawat Tuan Naga Hitam. Apakah Kakang mengizinkan? Ucap Seruling Senja, ia menatap Sambernyowo dengan wajah penuh harap. Namun seketika pandangannya berubah di salah satu benda yang menurutnya, ia sedikit tidak percaya. Baiklah aku izinkan, tapi dengan satu syarat yang harus engkau turuti. Aku inginkan engkau membuka cadarmu, walaupun cuma sebentar saja. Pintah Sambernyowo sembari ia menatap wajahnya seruling senja yang tertup cadar dan dalam jarak yang cukup dekat, hanya dalam jarak dua jengkal saja. Baiklah, tapi aku tidak ingin membuka cadar aku di sini, karena terlalu banyak orang yang melihat aku. Nanti saja Kakang setelah berada di tempat yang sepi. Jawab seruling senja, tidak lama berselang, akhirnya mereka berangkat untuk mengantar Naga Hitam. Setelah cukup jauh dan sudah sepi, seruling senja ingin mengenal Sambernyowo lebih dalam dan ia mulai mengajak berbicara. Di belakang pedati yang berjalan dengan pelan, nampak dua ekor kuda mengikuti dari belakang. Mereka adalah seruling senja dan Sambernyowo. Nampak kedua mata seruling senja menyiratkan rasa pemasaran. Ia menoleh ke wajah Sambernyowo sembari merapatkan kedua alisnya. Diiringi dengan ia sedikit merundukan kepalanya, ia berkata kepada Sambernyowo, Kakang berasal dari mana, serta Kakang berlatih ilmu kesaktian kepada siapa, aku berasal dari hutan tambas kelingan, sedangkan aku diasuh oleh kakek aku sendiri, serta diajari ilmu kesaktian oleh kakek aku sendiri. Jawab Sambernyowo sembari ia menatap sepasang mata yang sangat indah. Ia kemudian membalas tatapan mata Sambernyowo sembari ia mengangguk-agukkan kepalanya, sedangkan kedua orang tua Kakang di mana, tanya seruling senja, sembari menunjukkan pandangan mata yang keheranan. Sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar alap-alap Sambernyowo, karya Agung Widodo, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.